Pasca kebakaran yang melanda Pasar Kidul Bangli pada Jumat, tanggal 12 November 2021, lalu pemerintah kabupaten berencana membongkar lapak pedagang yang ada di sebelah utara. Tuluhan pedagang pun akan dipindahkan ke sisi selatan pasar. Kepala Pasar Kidul Bangli, Dewa Agung Gede Adioka saat dikonfirmasi Minggu, tanggal 14 November 2021 mengungkapkan, pihaknya kini telah melakukan pemetaan pedagang terkait rencana pembongkaran lapak di sebelah utara lantai 2 Pasar Kidul. Ia menyebutkan, di lokasi ada 90 pedagang dengan jenis barang dagangan bervariasi. Mulai dari buah-buahan, daun, plastik, bunga, bumbu dapur, dan sebagainya. Kemarin kita sudah komunikasi, kita kasih kesempatan mereka pindah ke selatan. Di selatan itu kan dagang-dagang alat upacara, ucapnya. Di sisi selatan, lanjutnya, diketahui ada 53 kios yang dimiliki namun tidak dimanfaatkan oleh pedagang. Rencananya, pihak pengelola pasar akan mengkomunikasikan terkait kios-kios tersebut dengan disperindak. Nantinya pedagang alat upacara di selatan yang akan menempati kios. Sedangkan pedagang dari utara, menempati los. Sehingga jualannya berharapan, jelasnya. Dijelaskan pula, pembongkaran sayap di lantai 2 utara Pasar Kidul tidak akan mengenai kios-kios yang ada di sebelahnya. Pihaknya tetap memberikan jarak serta membuatkan pagar pembatas agar para pengunjung tetap bisa mendatangi kios tersebut dan tetap aman. Terkait pembongkaran ini pula, Dewa Oka menjelaskan, pertimbangan lainnya agar jalan sekitar lebih luas. Mengingat jalur tersebut digunakan untuk upacara adat warga Banjar Pule. Terima kasih. Bagaimana yang terbakaran, Dewa Oka menjelaskan, pertimbangan lainnya agar jalan sekitar lebih luas. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!